Jadi kalau kalian mau cari mobil, wajib banget untuk datang lihat unit dan tie strap Nih, kita ngobrol sebentar sama Mas Bondan Mas Bondan, gimana Mas? Udah cukup pede melawan ini, Expander Cross? Expander Cross, sangat pede karena kita ada beberapa unique selling point juga Yang mungkin dibandingkan dengan kompetitor lain, secara fitur kita lebih lengkap Mas juga, pede juga, lawan? Oh, sangat pede sekali, Bapak Jadi kalau untuk yang di Expander Cross ini juga, disini kan sudah sistem ada IEC juga Dan desainnya sudah fituristik Tetap temenan lah ya? Tetap temenan kok Tetap temenan Kalau kita review ini doang kan, orang bosen Karena cenderung memang keduanya suka bandingin ya Kok Expander melulu ya? Nggak guys, kali ini nggak Expander melulu Gue bakal bikin komparasi Expander Cross versus Stargazer X Sekarang gue jejerin, nanti kita bakal review ya dari depan samping belakang Terus gue ceritain masing-masing kelebihan dan kekurangan Dan disini kok nggak boleh memihak ya, nggak boleh ya Nanti gue dibully nih Jadi gue bakal kasih tau kelebihan dan kekurangan Karena beda harganya tipis banget 347 650, 347 400, berarti beda harga sekitar 250 ribu Kedua unit ini sama-sama berbasicnya tuh dari MPV ya Ini basicnya dari Stargazer Prime dan ini basicnya dari Stargazer Ultimate Nanti kalau ada kesempatan kita bakal muter sebentar lah Rasain suspense-nya ke kedepannya dan segala macam Tapi sebelum kita review, ya tentunya tau-tau sampai habis Pengen tau nggak promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu di rumah, perkenalkan nama saya Bondan dari Hyundai Cibubur Buat Bapak Ibu yang tertarik dengan promo Hyundai Di sebelah saya ini ada Stargazer X Itu promonya lagi banyak banget Itu dia bisa dari DP ringan, angsuran ringan, bunga ringan dan juga tenor panjang Dia juga sudah gratis jasa servis dan juga spare part selama 3 tahun gitu Jadi untuk Bapak Ibu di rumah yang ingin test drive juga langsung bisa Bengkel Hyundai Cibubur juga sudah dilengkapi dengan cell, spare part dan servis Jadi buat Bapak Ibu di rumah yang sudah punya mobil Hyundai Apapun itu tipenya bisa langsung dibawa ke Hyundai Cibubur Simpan nomor Bondan, nanti Bondan bantu booking untuk servis mobil kesayangan Bapak Ibu di rumah Kebetulan alamat showroom Bondan ada di Jalan Alternatif Cibubur nomor 25 Untuk semua Bapak Ibu di rumah yang tinggal di Bekasi, yang tinggal di Jati Asih, tinggal di Depok Itu bisa langsung datang, bisa janjian sama Bondan, nanti Bondan bawain unit test drivenya ke rumah Bisa di rumah, di kantor maupun di showroom langsung Untuk tukar tambah juga bisa Jadi kalau Bapak Ibu di rumah ada yang ingin upgrade mobilnya ke Hyundai Stargazer Stargazer X maupun kereta, bisa langsung hubungi Bondan Info lebih lanjut ada di 0851-61017-033 Terima kasih Halo semuanya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yoga Prayoga Dan saya dari PT Mitsubishi Sun Motor Cibubur Nah kali ini Yoga juga akan menginformasikan bahwa dealer kami berada di Jalan Alternatif Cibubur Kilometer 6, tepatnya di samping Legenda Wisata Di dealer kami ini dilengkapi juga ada body repair Dan ada service, serta ada coffee shopnya juga Itu adalah poin-poin penting di dealer Mitsubishi Cibubur Dan tentunya stoknya kami berlimpah sekali Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu jika ingin service Ataupun sudah memiliki mobil Mitsubishi sebelumnya bisa hubungi ke Yoga Di 0812-9846-9389 Nah Bapak Ibu, berikut di samping saya ini adalah Expander Cross Nah di Expander Cross ini promonya sangat menarik sekali Karena kita lagi ada promo free jasa service dan spare part 50.000 km atau 3 tahun Dan garansi mesin di 100.000 km atau 3 tahun Dan tentunya banyak bagi bonus-bonus serta diskon yang menarik Nah di Yoga juga akan membantu Bapak Ibu itu proses trade-innya Dari semua merek mobil, trade-in itu kita bisa Dan tentunya di sini juga Yoga akan mengibatkan kepada Bapak Ibu Bahwa ada program promo DP 0% sampai dengan tenor 8 tahun Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu untuk mendapatkan Expander Cross di samping Yoga ini Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin test drive Expander Cross Bisa hubungi ke Yoga Nah info lebih lanjut Hubungi ke Yoga di nomor telefon Di 0812-9846-9389 Dari tampak depan dulu Si Stargazer X ini sudah dapatkan Hande Smart Sand Itu ada sensor di kaca depan Jadi sudah ada Collision of Odin Assist Lane Capping Assist Lane Following Blind Spot Rear Course Traffic Alert Terus Ada sudah cruise control juga Dia sudah ada guys Tapi untuk cruise control belum adaptif Cup mesinnya kayak gini Di sini beda sama yang Stargazer PM Jadi di sini kayak ada garisan Jadi kayak bertekstur gitu Di sini ada DRL Terus grillnya di sini itu 3D Black glossy dan silver Dan di sini ada parking sensor Lampunya sudah multi-level Jadi ini fog lampnya masih halogen biasa Dan ini lampunya di sebelah atas Nah di bagian sini Warnanya beda dengan warna silver Nah ini warna grey-nya Ya ini ngomong-ngomong warna grey ya Nah memang di Expander Cross ini Dia safety sense-safety sense Memang tidak selengkap Si Stargazer X Tapi yang salah satu kebanggaan Dari si Expander Cross ini Sama dengan X-Force Jadi ada namanya Active View Control Nah itu apa? Jadi secara computerized Itu nanti torsinya tuh Akan diberikan ke roda tertentu Pada saat berbelok Jadi gunanya apa? Lebih stabil pada saat berbelok Kalian harus cobain sih Baru ngerti Jadi tuh gunanya buat lebih stabil Ya jadi kayak fitur safety sense-nya gak ada Tapi diganti sama Active View Control Tapi fitur-fitur kayak Heal Start Assist Vehicle Sability Control Rem EBS EBD Dia sudah ada semua sih guys Cup mesinnya juga gak kalah gagah Terus dari desain sendiri ya Desain sini DRL Ya kan Lampu-lampu Sudah LED Termasuk voclame-nya juga sudah LED Dan sini grill-nya tuh Black glossy gitu loh guys Dan di sini Bagian bawahnya tuh Perpaduan warna Dope Sama warna Silver-nya Dan di sini ada Round View Monitor-nya Nah kalau Stargazer X Dia belum ada Ini sudah ada Ya balik lagi ke Sesuai teman-teman Lebih suka yang mana Kalau kita ngomongin mesin Keduanya Sebenernya sama-sama Mesinnya 1500cc Bedanya Ini Smart Stream Sudah EVT Tenaganya 115 Torse-nya sekitar 143 Nm Dan yang paling penting Namanya mobil SUV Kalian tuh harus tau Air intake-nya setinggi apa Kurang lebihnya Setinggi Ini guys Nih Setinggi ini ya Air intake-nya Di sini Sudah dapat Peredam Mesin juga Dan ini sudah Dicat Ya layout Mesinnya Seperti ini Kalau Xpander Mesinnya sama 1500cc Transmisinya CVT Tenaganya itu 105 Torse-nya sekitar 141 Kalau torse-nya beda tipis Kalau memang Kalau untuk tenaganya Agak beda jauh Tapi balik lagi ya Kalau untuk merasakan tenaga Mungkin Kalian jangan terlalu percaya Hitam di atas putih Kalian harus cobain Suspensi enak apa enggak Responsif apa enggak Harus coba Air intake-nya setinggi apa Kurang lebihnya setinggi Ini Lebih tinggian ini sedikit Ya Gitu Layoutnya seperti ini guys Modul ABS-nya Dan segala macem Dari samping kita ngomongin dimensi dulu ya Dimensinya ini 4495 4595 Jadi lebih panjang Jadi lebih panjang sekitar 10 cm Tapi unik ya Wheelbase-nya 2780 2775 Wheelbase-nya lebih panjang Ini 1 cm 1 cm doang sih Ya kan Mungkin kenapa ya Mungkin karena moncongnya ini Bisa jadi kan Starga set-nya disini Set cladding-nya Bahan dock Termasuk Set skirt Ini ada kayak Set body molding juga Di sebelah sini Velak-nya Cakep ya Enggak tahu deh selera itu ya Machining silver dan item Profil diban yang dipakai 205-60 Ring 17 Depan cakram Belakangnya juga cakram Ya Rem ABS EBD Udah ada semua Dan ini sudah ada TPMS Tire Pressure Monitoring Nah Kalau di expander Disini juga ada Set cladding juga Bahan dock Termasuk ada set skirt Dan ada set body molding Perpaduan bahan dock Dan ini warna silver Velak-nya sama Ring 17 Cuma beda profil warnanya 205-55 Ringnya 17 kan Depan cakram Belakangnya masih tromol Rem ABS EBD Sama-sama sih Nah Kalau kalian Gak tahu deh Kalian lebih suka yang mana Nah Beralih lagi Spion Spionnya Stargazer X Disini Dia sewarna body Disini bahan dock Ada lampu sein Tapi disini Sudah dengapi dengan Blind spot monitor Dan disini Kalau kalian perhatikan Disini pilar A-nya Ada kaca kecil Jadi buat membantu Visibilitas Dan disini juga Tarikan-tarikan garis Yang menandakan mobil ini Kayak futuristik gitu loh Handelnya sudah chrome Dan ada smart entry Yang bisa dipakai Kiri-kanan dan belakang Tapi uniknya Bagasinya ketika dibuka Ini masih terkunci Gitu Ini bahan dock Ada roof rail Tapi ini gak bisa Ini hanya aksesoris Tahu saya Sedangkan kalau di Expander Disini ada Round view monitor Ada lampu sein Disini blind spotnya Dia belum ada Tapi disini Kayak ada window line chrome Ya kan Ini roof railnya beneran Lebih kokoh Smart entry Kiri-kanan dan belakang Dan Disini Tapi saya suka nih Disini floating roof nih Seolah-olah ya Jadi kalau dari jauh tuh Cakep gitu loh Seolah-olah tuh Atapnya Ngambang Nah Kalau si expander Tombolnya hanya Lock dan unlock Nah Kalau si star geyser X Dia lebih lengkap nih guys Kuncinya juga warna coklat Kayak gini kan Dia ada tombol lock Unlock Terus ini untuk Starter mesin Dan ini untuk buka bagasi Yang tadi saya cerita Ini kita lock dulu Pencet dan tahan tombol lock Nanti mesinnya akan Otomatis nyala Ini masih kunci Ya kan Pada saat kita pencet Dia akan mati Sekaligus saya mau kasih Lihat yang bagasi Belakangnya Pada saat kita buka Dari sini Disini tuh Masih terkunci guys Nah ini salah satu Kelebihan dari star geyser Gitu loh Nah kira-kira Fitur-fitur kayak gitu tuh Mampu memengaruhi kalian gak sih Untung mengurungkan niat Nah Kalau ini Ini kita buka ya Nah Ini bisa dibuka Gitu loh Jadi Disini Saya mencoba Menceritakan Masing-masing kelebihan Dan kekurangan Dari masing-masing produk ya Saya gak bela A Gak bela B Dari tampak belakang sini Jujur ya Ini boleh ngomong gak ya Masing-masing kedua ini Saya suka Ini bentuk T-shape Kalau dari jauh suka Ini juga suka Cuman pada saat dia Injek rem Ini nyebar gitu loh Jujur saya agak kurang suka Ya Terserah deh Kalian mau bilang apa Antenya Sakvin Ada spoiler Ya kan Hecmon stop lamp Dan ini sebenernya bukan spoiler sih guys Karena itu kayak nyatu gitu loh Ini bukan spoiler Kalau spoiler itu bener Yang tambahan Yang pernah saya review sebelumnya Di fogger ada Loco Mitsubishi Lampunya sudah LED Ada emblem Expander cross Kamera yang gabung Dengan aruan view monitor Di sebelah sini gak ada apa-apa Di sini ada perpaduan nih Nyambung Di sini nih tuh Bahan drop ya kan Tuh bahan dropnya nyambung Reflektor Parkir sensor Dan sini ada Bumpernya tuh beda warnanya nih Jadi hitam Sama silver Mufflernya letaknya sebelah kanan Bahan serapnya letak ada di bawah Dan itu memang Belum full size sih Jadi balik lagi Kalau memang saya bilang Expander ini Masih ganteng gitu loh Dia masih pede Dan kalau kita tanya Saya lasin ya Masih pede Jualannya masih cukup Bagus Makanya Si extra gasier ini Dia menyajikan beberapa fitur Untuk menggoyangkan Iman kalian gitu loh Apa aja fiturnya Misalnya Sudah ada Rear cross traffic alert Jadi pada saat mundur Kalau ada mobil motornya lewat Dia ada peringatan Dan akan ngerem sendiri Jadi gak tau deh Kalian tuh butuh banget gak sih Fitur-fitur kayak gitu Antrenya sakvin Dan ini juga Kalian ada pilihan tuh Yang tutun apa gak Itu juga ada sebenarnya Ini spoiler Karena tambahan Hikeman sublime Devoker gak ada Lambunya sudah LED Dan disini kalau peringatan Kayak Mika-Mika gitu Ini kayak Mika Emblem Stargazer X Emblem Hyundai Kamera mundur biasa Ini parking sensornya Total ada Tiga Dan disini Perpaduan nih Bahan dop Silver Ada reflektor Bentuknya horizontal Muffernya letaknya Sebelah kanan Banseretnya Belum full size Ya guys Banseretnya ada di Bawah Sini Tuh Keduanya sama-sama Belum Full size Bagasinya masing-masing Kita lihat Bagasi Expander Cross Bisa dilipat rata Kayak gini Disini ada tempat penyemanan Terbuka Ya kan Terus ini tempat Cupholder Ada power outlet Bahkan Kalau saya lihat Bagasi ininya Si Stargazer Lihat ya Tuh Ini mengingatkan saya Untuk Expander Nah Bagasinya bisa dilipat Rata juga Kayak gini Mungkin banyak orang Gak suka nih Desain Si Stargazer kan Bentuknya agak Kayak alien Dan segala macam Tapi sebenarnya Ada beberapa kelebihan Yaitu Bikin ruang kabinnya Cukup Luas Dia bisa dinyalain Pake remote Bisa Pake blue link Ini juga bisa Nah ini salah satu kelebihan Dari si Stargazer X nya Kenapa? Karena dia pengen Mengambil market Dari si Expander Cross Mengambil market Si Veloc Dan segala macam Sehingga dikasih Banyak bonus-bonus gitu loh Dan untuk disini Head unitnya Dia tuh bisa sambung Untuk Android Auto Dan Apple CarPlay Pake cable Atau Pake wifi Gitu Kayak gini Dan Yang kemarin teman-teman Keluhkan Disini Itu kan Kurang estetik ya Dia sudah dibenerin Warna black glossy Setirnya sudah tilt Dan teleskopik Nah Lampu sudah otomatik Bahkan kayak ada Follow me home kayak gitu Wipernya belum Dan Disini Sudah Subtet-subtet Untuk bagian door trimnya Sudah ada ambience light Speakernya sudah boss AC nya Dia cukup lengkap Semburannya Sudah otomatik juga One zone ya Ada wireless charge juga Disini ada port Untuk yang Tuh Android Auto Atau charge kabel Power outlet Dan disini ada parkis Yang bisa dimatiin Matic nya PRND Terus ada Seho install Dan kalian gak bakal nemu Shift lock nya dimana Gitu kan Kalau untuk Parkir Paralel Jadi caranya tuh Mobilnya matiin dulu Taruh di P Sekitar 3 menit Kalian baru geser Ini ada drive mode Dan disini juga Meter Cluster nya sudah full Digital semua Ada eco Normal Sport Smart Sudah full digital Semua sih Banyak juga ya Dan yang menarik disini Joke nya Keduanya sama-sama Udah kulit Tapi disini ada Stitching-stitching Warna merah Dan disini konsolnya Sudah soft touch Disini tempat cup holder Dan karena Pertama kali dia launching Itu kan Si stargazer Biasa kan Belum ada LQP auto hold Sekarang dikasih nih Spion dalam DNA biasa Sunfaser nya gak ada kaca Yang kiri ada kaca Ini tombol apa Tombol blue link Lampu Bacanya Kayak gini Nah Blue link nya tuh Sementara Info nya tuh gratis Selama 3 tahun Dan ini layout Jarak Sini Jaraknya Nanti kita bandingin Sama si expandernya ya Oke Kalau pas masuk disini Saya merasa Ini lebih SUV banget Tempat duduknya juga Lebih tinggi Ini feel nya Masih kayak Rasku Gitu loh Ini masih lebih SUV Kalau stargazer saya Itu cenderung Kayak masih MBV gitu loh Ya tapi gak tau ya Kalian harus cobain sendiri Baru bisa ngerasain Mungkin karena ini kali ya Steer nya pake Steer Pajero Sama-sama sudah Til dan Telescopic Ya kan Tapi lampunya Belum otomatik guys Cruise control udah ada Matter class nya Sudah digital Hayat internet udah bisa Android auto Tapi pake cable AC nya Disini max cool aja Belum otomatik Tapi mode nya cukup lengkap nih Atas bawah dan segala macam Tapi defogger depan Dia belum ada Wireless charger ada Power outlet Terus disini Electric pake brake Auto hold Matic nya PRNDL Ini masih CVT biasa Belum IVT Terus tempat penyimpanan terbuka Glove box Ini soft touch Subtouch juga Dan disini juga Warnanya black glossy Motif-motifnya kayak batik gitu Subtouch Airbagnya ada dua Nah ini Selain dalem D&N night Lampu interior Sun visor nya Yang ini gak ada kaca Sebelan kini ada kaca Tuh gak ada lampu juga sih Jok nya disini jok kulit juga Tapi perpaduan tuh warnanya Kayak warna dark blue ya Atau apa Blue navy gitu ya Konsol nya ini juga Cenderung lebih Kayak gede Ini jok nya juga Saya merasa lebih gede deh Bahkan kemarin beberapa Ada yang suka ngomain Jok nya si Stargazery itu lebih sempit Gak tau deh Apa Coba di shoot nih Lebih gede gak Tinggi saya 163 Ya Seimut apa ya Jarak kepalanya Kalian yang bisa nilai sendiri Lebih luasan yang mana Seat belt ada kanan kiri Sama-sama belum ada Apa Jester Terus kanan kiri Sudah Subtouch Disini motif motif karbon Perpaduan chrome Dan warna Silver nya ini Tapi disini Salah satu keunggulan Fitur safety nya adalah IEC Active your control Jadi pada saat belt itu lebih stabil Dan itu Kalian harus bisa Rasain kalau sudah Tes Drive Posisi duduk saya tadi Kalian bisa lihat sendiri Tuh Iya kan Ini ada gundukan sedikit Sedikit aja Disini ada port USB Kayak saku gini Seat back pocket Seat back pocket Iya kan Terus yang saya suka Bangunya captain seat Tuh Iya kan Ada ISO fix Iya kan Cuman Dia stitching warna merah Cuman baris pertama dan kedua Baris ketiganya dia gak ada Dan disini ada Seat back table Maksimal 3,5 kg Bahkan disini juga ada Cantolan gorengan Hasilnya sudah ada bel blower Ada hook kiri dan kanan Tempat cup holder Banyak banget Ya kan Banyak banget ya pokoknya Saya pernah hitung Itu banyak banget Berapa ya 19 ya dit Pokoknya banyak banget Untuk laci-laci termasuk ini Tempat minyamanan Itu banyak banget Sekarang coba duduk Di baris ketiga Ini udah tempat duduk Paling belakang Sudah kulit Yang tadi saya bilang Kenapa gak dikasih Stitching warna merah Tanggung banget gitu loh Nah duduknya Kayak gini Masih ada sekitar Empat ruas Jari Empat ruas jari Lebih nyaman dibanding mobil gue Posisi menyetir saya Ada seatback pocket juga Ini tempat duduknya Bundukan ada sedikit Dan di bagian sini Nah port USB sama type C Kalau si Stargeister kan Dua-duanya USB kan Terus disini sudah Subtouch semua Kanan-kiri ya Untuk door trimnya Dan segala macam Disini sudah ada Asovix sama dengan Stargeister X Nah bedanya Kalau si Xpander Cross ini Dia tidak ada opsional Untuk captain seat Nah baris tengahnya bisa Dibikin ampres Ada cup holder Ya kayak gini AC sama-sama double bower Ada hook kanan-kiri Kalian Yang nilai sendiri Lebih luasan yang mana ya Jangan saya yang komen Tapi kalian yang komen Kira-kira lebih luasan yang mana Baris keduanya Lebih luasan mana di Kalian yang nilai aja ya Lebih luasan yang mana Next Gue bakal beli meteran Nanti gue bawa meteran deh Nih tempat duduknya Jarak kepalanya Empat ruas jari Sama sih Sama persis Cup holder kiri-kiri Tempat power outletnya Boleh gak sih Pilih sama pabrikan Jadi mobilnya model kayak gini Fiturnya fitur Stargeister Wah itu top banget Kita cobain Sama Mas Yuga nih ya Saya bilang Sama teman-teman juga Mas Yuga tadi bilang kan Kalau misalkan Mau beli mobil kan Memang ya Gak usah percaya Hitam di atas putih ya Mas ya Betul sekali Harus cobain sih Harus cobain Harus cobain Tadi kayak ada speed track gitu Cukup Stabil Cukup responsif Ada speed bump lagi Tuh Dibilang keras juga Enggak Tapi gak mok juga sih Stiff lah ya Ada speed bump lagi Oke Saya harus apalin nih Nanti bandingin sama gitu Tapi gasnya cukup responsif sih Cukup responsif Cukup Dibandingin mobilku Eh kalian jangan pada gak terima ya Kalau gue bandingin sama RAS ya Memang ya gue punyanya RAS Dan memang satu segmen kok RAS Ini sama segaset Memang satu segmen kan Sampai ya Mas Kalau ada orang Bukan orang ya Ada pabrikan nih Keluarin mobil baru Pasti akan dibilang gini Lampunya mirip expander ya Nah Jadi kayak expander tuh Kayak jadi role model Jadi kayak role model gitu Dan Tadi kalian ngel kan Pada saat Saya buka bagasi Bagasinya ini Yang tutup bagasi tertutup Itu Si Stargeaser mirip ini Itu pasti Mereka juga gak amatin Dan Salah satu usaha Si Stargeaser Meraih marketnya Adalah Ya kasih fitur banyak Logikanya Kalau dia fiturnya sama maini Ya apa yang Bikin orang mau beli Gitu loh Kayak gitu Ke kedapan kabin Kita coba Buka Buka Nah Ini Udah bisa sama Android Auto Dan Apple CarPlay Cuman Kabel saya Bacanya gak asli Ini ya Jadi harus pake kabel asli Cukup kedepan Itu suara motor Gak kedengeran Ini tanjakan ya Tanjakan Jadi fitur aktif Yang kontrol itu Pada saat belok Dia tuh Ngeram Roda Sebagian gitu Mas ya Iya Sebagian Jadi Bikin safety nya Lebih ada lah Oke 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 Responsif Cukup kedat Ya kan Sudah ada Android Auto Fitur yang bakal gue pake Kalau gue punya mobil ini apa Ya pasti Android Auto nya Jadi gue bisa nyetir Tanpa Pegang handphone Untuk liat maps Kayak gitu loh Itu gue pake sih Kalau misalnya Selebihnya adalah Yang L itu pake pilih Auto hold Nah itu pasti pake banget Terutama pas ditanjakan Turunan Atau pas di Kemacetan Oke sih mas Kita tinggal Saya cuma bandingin Sama si Boleh Dengerin Speakernya dari Si Expander Cross Terutama pas Speakernya oke Lebih oke Dari mobil gue Kalian jangan pada Nggak terima Kalau gue samain Sama mobil gue ya Oke lah Cukup oke Jadi dengan harga segini Speakernya oke lah ya Sekarang Di Stargaster X Dengerin musiknya Ini belum full loh Ini belum full Gue fullin ya Oke Kalian bisa simbulin sendiri Saya nggak mau banyak ngomong Pesen gue cuma satu Memang kalau kalian lagi cari Stargaster X Atau Spender Cross Datang dua-duanya Lihat unit dan Test drive Seat bell Pasang seat bell Di Omelina Design Nanti Nah ini posisi duduk Ini lebih rendah Kalau si Expander Cross Lebih kayak Di atas Kayak mirip sama mobil gue sih Udah Udah pake seat bell Pindah ke And Auto release ya Auto release Tadi Expander Cross Saya coba Nggak Apa yang salah Tapi bener Posisi duduk ini Agak lebih rendah ya Iya Lebih rendah Posisi standarnya Bukan yang dinaikin ya Standarnya Nah Yang bedain si Expander Cross sama ini Itu Ini IFT kan Iya Bener IFT itu Intelligent Variable Transmission Nah ini Kalian baru bisa rasain Kalau sudah Test drive Jujur guys Remnya tuh Agak ngagetin Bener Memang karakternya Karakternya Lebih responsif ini memang sih Saya bilang Tapi posisi Nyetirnya memang beda banget Beda banget Speed bump lagi Nanti speed bump yang disitu Agak kasar Baru bisa bener-bener bedain Lebih empukan Ini atau si Expander Cross nya Tapi banyak yang bilang Empukan mana Kalau testimoni Dari Konsumen-konsumen yang Trash Drive Sejauh ini sih Kemarin Lebih banyak yang Condong ke Stargazer sih Oh gitu ya Ini lebih berasa Kayak agak empuk guys Saya bilang Masih ada kerasnya Tapi kayak membel Jadi seolah-olah Kayak bannya tuh Isi penuh Nah kayak gitu Nah kalau kayak tadi Si Expander Cross tuh Mirip-mirip kayak ras Tapi ras lebih keras banget Ras lebih keras banget Kita coba muter Disini juga Tadi Ini juga tempat Moternya juga Rada sempit Kalau saya bilang ya Saya bilang Lebih responsif sih Expander Cross Cuman Memang Gak tau apa perasaan saya doang ya Padahal sebenernya IVT ya Harusnya ini yang lebih responsif Makanya tadi saya bilang Kadang-kadang tuh Saya juga suka lupa ya guys Makanya saya inget-inget dulu nih Saya inget-inget dulu Ayah kamera lebih uning Apa tadi Kak Ini mobilnya lebih baru kali Jajangan Ini lebih bening guys Tapi belum Run via monitor Dan disini ada garis-garisnya itu Menandakan Putaran Dari setirnya Atau bannya Oh mungkin bisa jadi Karena perbagian Jadi kalau misalnya Mau responsif banget Kalian harus pindahin ke mode Sportnya ya Nih kita tes lagi ya Tuh Oke Sekarang disini kita tes Ke kedapan kabinnya Iya Iya Saya bilang Ini lebih bow Tapi otomatis Lebih stabilan itu Si X-Menu Cross Lebih keras tuh Otomatis jadi lebih stabil guys Itu udah rumusnya Tuh Oh kalau sport Badi ini lebih responsif Lebih responsif ini guys Hayo lo Hayo lo Hayo lo Gimana Makin galo nih Dulu pas saya di Hyundai Juga gitu Saya bilang sama teman-teman itu adalah Test drive dulu Test drive dulu Jadi biar gak beli kucing dalam karung Karena kalau orang sudah Karung beli mobil Itu setidaknya 2 tahun atau 3 tahun baru jual lagi kan Iya bener Sudah kita komparasi depan samping belakang interior Bahkan tadi juga sudah sempat muter sebentar Jadi balik lagi ya Pesan saya cuma satu ya Jadi kalau kalian mau cari mobil Wajib banget untuk datang Lihat unit dan test drive Nih kita ngobrol sebentar sama mas Bondan Mas Bondan Gimana mas Udah cukup pede Melawan ini Expander Cross Expander Cross Sangat pede Karena kita ada beberapa Unique Selling Point juga Yang mungkin dibandingkan dengan kompetitor lain Secara fitur kita lebih lengkap Sudah dilengkapi dengan electric parking brake juga Sudah dilengkapi juga dengan Hyundai Smart Sense Yaitu Safety Sense yang dikembangkan oleh Hyundai Teknologi yang bisa baca marka jalan Yang bisa ngerem otomatis dan lain-lain Jadi buat Bapak Ibu di rumah Gak usah dilakukan lagi Hyundai adalah pilihan yang terbaik Nah sekarang kita balik lagi Tanya sama Mas Yoga Mas Yoga pede juga Oh sangat pede sekali Bapak Jadi kalau untuk yang di Expander Cross ini juga Ini kan sudah sistem ada IEC juga Dan desainnya sudah fituristik Tentunya after sales kita tetap terjaga Seperti itu Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu Untuk memilih Expander Cross Ataupun merk lain Bisa dengan bijak Ya tetap temenan lah ya Kita tetap temenan ya Tetap temenan Tadi udah izin boleh nggak Karena saya mau memberikan tontonan itu Biar lebih menarik ya Kalau kita review ini doang kan Orang bosen Karena cenderung memang keduanya suka bandingin ya Betul Suka bandingin Sebenarnya ada lagi brand lain Cuma kali ini kebetulan mobilnya Yaudah kita jajarin Biar kalian bisa lihat masing-masing Nih Ya kan Tuh biar bisa lihat Kira-kira kalian lebih prefer yang mana Boleh bantu komen Terus next Kalau pengen dibuatin video apa Tinggal komen aja Nah kalau mau nanya-nanya Mitsubishi Sama Mas Yoga Mau nanya-nanya Hyundai Sama Mas Bundan ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada telepon masuk tuh Langsung SPK tuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton